Ruang instalasi gawat darurat rumah sakit terujukan milik pemerintah Kota Pasuruan, Jawa Timur terpaksa ditutup. Langkah itu diambil setelah rumah sakit penuh pasien COVID-19 dan tenaga kesehatan banyak yang tertular. Penyebaran virus corona yang terus meluas membuat manajemen rumah sakit umum daerah Dr. Raden Sudarsono, Kota Pasuruan, terpaksa menutup ruang gawat darurat atau IGD. Penutupan berlaku mulai tanggal 8 hingga 14 Juli 2021. Kebijakan itu ditempuh karena rumah sakit sudah tidak mampu menampung pasien COVID-19. Dan banyak tenaga kesehatan terpapar virus corona. Hingga Jumat sore jumlah nakas yang terpapar COVID-19 sejumlah 87 orang. Pasien baru yang ingin menjalani perawatan dialihkan sementara ke rumah sakit lainnya. Jumlah ASN yang terpapar COVID-19 itu per hari ini 101. Dan tiap hari kita terus tracing ini akan meningkat terus. Kemudian jumlah nakas terpapar COVID-19 87 orang. 48 diantaranya berasal dari rumah sakit dokter Sudarsono. Biasanya ada di pusat mas-pusat mas yang sampai sekarang juga dilakukan tes oleh Kadinkes yang bisa jadi besok juga akan ada penampakan. Nah dengan adanya situasi yang seperti ini dan kur kita juga sudah mencapai 84 persen lebih, maka Kadinkes dan Direktur Rumah Sakit Sudarsono dengan amat terpaksa memohon maaf belum bisa melayani pasien karena kekurangan tenaga kesehatan. Selanjutnya tim Satgas melakukan tracing dan testing kontak erat pasien positif COVID-19 agar penyebarannya tidak meluas. Tim Liputan Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur